Assalamualaikum Wr Wb Surah Yang jelas itu surah di Al-Quran Ada yang tahu Tadi surat apa Ibu-ibu ada yang tahu Kira-kira ustaz ini baca Surat apa Ada yang tahu Tadi Alhamdulillah Banyak yang tidak tahu Allah SWT Memberikan Penegasan kepada kita semua Bersyukur kita Kepada Allah SWT Kita Lahir Dari keluarga Orang tua kita Makba kita Memeluk agama Islam Sebagaimana ayat ini Surah Ashura Surat yang keempat puluh dua Disyariatkan kepada kalian Dipilihkan kepada kalian Agama Satu agama yang sudah diwariskan Turun temurut mulai dari Nuham wa Ibrahim wa Musa wa Aisa Agama yang dulu Sudah dianud oleh siapa Nabi Nuh Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Isa Dari ayat inilah Kita kenal surah Kita kenal Nabi Ulul Azmi Kan kita dulu Waktu SD ya Sebutkanlah Nabi-Nabi Ulul Azmi ya Nabi-Nabi yang paling agung Ayat ikut ceritanya Surah Ashura Ayat ke Tigo Belai Jadi bersyukur kita hari ini Bahwa kita ini Mendapatkan satu agama Agama Samawi Agama yang langsung Dari langit Dari Allah SWT Yang dia memilihkan Hamba-hambanya Untuk menjalankan Untuk menyampaikan agamanya Mulai dari Nuh Mulai dari Ibrahim Musa Isa Sampai kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad S.A.W Apa jadinya Kalau kita terlahir Mohon maaf ini Orang tua kita Bukan pemeluk Agama Islam Mungkin hari ini Kita tidak kenal Dengan Yang namanya Keberkahan Mungkin kita hari ini Tidak kenal Yang namanya Hidayah Dari Allah SWT Asyara Al-Muslimin Rahimahkumullah Ayat Atau surah Asyara ini Bagian Awal Dari Juz Ke 25 Tidak nyampai Kopinya Bukan kopinya Bukan kopinya Jemaah dapat kopinya Masa Bening Ayah Tak jadi Iyo Ayatnya berwarna Isi dari Ayat-ayat ini Atau surah ini Berkenaan dengan Di antaranya adalah Penerapan Penerapan Syariat Islam Atau kita ini Mesti menjadi Pemeluk agama Yang Yang baik Pemeluk agama Yang tamat Kepada Kepada Allah SWT Di Rukaan Kedua Ada Kaliman Begini Atau Karim Ya �msi Di Nabi hatihi minha wa ma lahu fil akhiratimin nasib mana jawabannya udah ada Hai jawablah kalau ada yang ngaji tuh ibu-ibu bapak-bapak jawab Allah itu ya boleh ya ulang ya ulang ya wa ma lahu fil akhiratimin nasib itu mencirikan kita ta'jub ta'jib mengagungkan ayat-ayat Allah daripada kita diam-diam baik atau main game di ayat yang kami bacakan tadi seorang muslim yang baik seorang muslim yang ta'at dia muslim punya visi besar ya Hai visi yang jauh lebih ke depan ya apa visinya kita hidup di dunia ini Alhamdulillah ada rasanya lah banyak yang mendahului gitu lah karena kopat-kopit lah banyak tapi Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berbuat kebaikan banyak beribadah Allah memberikan kesempatan kita sampai hidup hari kau untuk banyak bertobat untuk apa untuk mencari kehidupan akhirat mengkana yuridu harsal akhirat jadi kalau kita ibaratkan dunia yang hari kau kita aduh di dalamnya kau cuma tempek persinggahan baik tempek kita singgah ibarat kita berjalan jauh dari curup ke pahyang kita berhenti di satu tempat itulah dunia mangkana yuridu harsal akhirat barang siapa yang benar-benar mencari kehidupan akhirat kata Allah mencari kehidupan akhirat nazidu lahu fi harsi kalau nyoto kalau nyoto mencari kehidupan dan akhirat kami tambahkan keuntungan baginya di dalam ayat yang lain disebutkan ya inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim kita iku kalau kita kena berlari jauh berlari lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya hakikatnya yang kita cari di dunia kau bukan kehidupan dunia pak bulan yang lalu kita cerita tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam surat ad-duha ya kalau kita nak ngitung kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak akan habis-habis maka sebagai seorang muslim yang baik yang taat visi besar kita itu adalah bagaimana Allah ribu dengan kita disini Alhamdulillah banyak tajir orang-orang tajir ya bener tajir itu apa pak tajir itu bukan kayu bukan pedagang pedagang tajir itu ya kan ada dalam Quran itu ya tijarotallantabur pedagang yang tidak rugi tapi orang Indonesia kau ngomongnya tajir itu banyak piti padahal tajir itu pedagang pak ngapa disebutkan pedagang aduh ayatnya hal adullukum ala tijaroh makanya kalau akad jual beli itu aduh akad ijaroh aduh akad murubaha aduh akad bay'a assalam bay'a al istisna jual beli pak iman kita kita beriman kepada Allah beriman kepada hari akhir kita ngerjakan solat iku banyak niat ayat-ayat di Quran itu Allah mengumpamakannya dengan apa jual beli pak jual beli tijaroh tunjikum min azabin alim apa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisa bi'illah eh kita kau bertransaksi kepada Allah dan betul Allah itu menghitung amal ibadah kita dengan Qardun Hasan Qardun Hasan itu akad dalam perbankan syariah ya Qardun itu pinjaman pinjaman kalau ada pinjaman ibu ngasih pinjam duit dekat tetangga sejuta kata ibu bu kami kan bisnis ibu pinjam sejuta kelak balikkannya sejuta seratus yoh nah yang seratus yoh itu laribah yang sejuta yoh balikkan awak pinjam balikkan sejuta yoh ada kini banyak ada orang yang dia punya hutang mohon maaf ya di perbankan konvensional punya hutangnya udah nak bayar lagi keceknya wajaruma bakiyamina riba lah hutangnya lunasi ribanya ajukan penghapusan bunga alhamdulillah dalam bulan januari saya lulus ujian sertifikasi menjadi dewan pengawas syariah perbankan dan kooperasi-kooperasi syariah langsung dibawa dewan syariah nasional MUI yang ikut sertifikasi se-indonesia adun aduk kalau tidak salah itu 48 yang lulus murni 7 beli pak termasuk saya 17 berarti banyak tidak lulus yang tidak lulus siko kecek panitia itu insya Allah dapat syafaat katanya wajih dapat syafaat dapat pengampunan berarti dia dapat pertolongan utangnya tutup bayar namanya utang itu sampai kapanpun ya lunasi ada pun maaf ini maaf mungkin kita tidak tahu dulu ada riba itu tidak tahu dulu nah yang riba itu ajukan 0% pembayaran bunga selesai kami punya di tanggrang itu owner owner travel umroh cerita dengan kami Ustaz saya banyak mengikut kajian kajian tentang riba saya pelaku riba terus berapa hutang ibu di bank itu 1,5 miliar Ustaz berapa bunganya sebulan itu bunganya sisa bunga yang mesti saya bayar Ustaz ada 500 juta Ustaz bagaimana Ustaz kami berhijraga yang halal ibu akui hutang yang ada tapi bunganya ibu ajukan pelunasan atau ajukan pembayaran bunga 0% atau penghapusan bunga 6 bulannya berproses itu ajukan surat penghapusan ajukan lagi ditolak ajukan lagi ditolak ajukan lagi akhirnya disetujui setelah 6 bulan ibu itu ketemu saya Ustaz Alhamdulillah bunga hutang saya tidak ada lagi jadi sekarang ibu nah aku mencicil tokoh hutangnya baik nah Alhamdulillah kan berhasil kan memang tidak mesti harus ulat tidak mesti harus sungguh-sungguh nah yang salah itu apa lari dari hutang itu yang salah tidak boleh ya awak awak melakukan itu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan nah aku agak jauh melenceng sedikit nah balik tadi ke surat syarat kita lanjutkan tadi pada ayat ayat man man kana yuridu harusan akhirat nazid lahu fi hausi wa man kana yuridu harusan dunya nu'tihi minha Allah 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 ku maha adil barang siapa yang mencari keuntungan akhirat nyokasi keuntungan dunia kasih keuntungan akhirat tapi sebaliknya kalau kitoko nak mencari keuntungan dunia baik dikasih itulah karakter maaf ini orang-orang yang di luar agama islam kan kitoko kan sering menggerutu ustad tetangga saya itu ustad agamanya lain tidak sholat ya jelas lah agama lain tapi ngapo rezekinya itu lancar nian ayo ayo tengoklah pak di luar itu kitolah nanggung-nanggung usaha usaha ulan ibadah ditambah terus banyak ngapo rezekinya ke dana-mana itu kece itu ya bahkan mungkin ada kita ibadah terus tapi usaha hampir bangkrut aduh memang Allah berikan kalau ada orang yang pengen cari keuntungan dunia ambillah ambillah tetapi keuntungan akhirat urusan akhirat mati dia akan termasuk ke dalam gorongan orang-orang yang kalau bahasa kita itu kasihan delo seralah keuntungan dunia tidak banyak terus tapi maaf 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 cerita para nabi kitabnya imam ibn kasir sepupunya di musa korun itu sepupu kalau sepupu itu tidak dua beradik dua beradik emak satu nenek suatu saat nabi musa datang kepada korun ya nabi musa doakan nambuh biar banyak harta ya doakan nabi musa ya namanya doa nabi terkabul mulailah banyak harta korun banyak hotel mutiara lah milik korun pulau hotel syakila lah punya korun pulau contohi ke contoh bang a bang se bang se sampai bang mego lah milik korun pulau suatu saat korun ya datanglah harun diutus oleh nabi musa untuk ngambil khuzmin amwalihim kata nabi musa sedekah sedekah itu kalau di korun itu kalibannya sedekah tapi belakangnya ngapupulau disebutin wajib berarti sedekah itu wajib sebenarnya nah yang pakai ukuran itu bukan sedekah zakat apa bedanya sedekah ke zakat kalau sedekah ibu itu serah enggak 10 ribu 50 ribu 30 ribu tapi kalau zakat ada ukuran nah itu bedanya zakat ke sedekah ibu bayar sedekah woy aku sudah zakat itu yang aku bayar kemarin ya sedekah beda sedekah sedekah zakat apa kata korun halamali mali mali iku hartaku 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 ida aduh aku nak bayar zakat bayar sedekah ke nabi musa nah kau rupanya harta nakorun yang banyak itu yang memang nazidalahuh fi harsi yang dikasih nian deki Allah itu rupanya bahwa di setiap harta yang nyumiliki itu ada zakat yang mesti dikeluarkan makanya disebutkan kadaaf lahaman tazakkah sungguh bersyukur orang-orang yang zakat zakat itu apa membersihkan hatinya diantaranya bayar zakat bayar zakat itu dalam mereka membersihkan harta akhirnya apa ditenggelamkanlah harta korun jadi kalau di cerita Ustaz Abdul Soman itu kan beliau kan memang alumni Mesir ya kalau kitoko LC juga pak kan beliau kan LC MA duktur kita kok LC juga pak lulusan COVID pak tahun yang lalu gitu kenung galora senyura kenung galora Masya Allah ya meriknyaan itu nafas tuh ya berapa hari rata-rata hampir limu beli hari kita tekapar tidak-tidak ya itu contohnya korun pak makanya dalam ayat yang lain disebutkan disitu korun jadi pelajaran bagi kita waqaruna wa fir'awna wa haman walakad jاءahum Musa bilbayinati aduh ibu-ibu baca huruf Qul Qul huwa allahu ahad salah ya bu masa Qul Qul ya qaqibu salah ya ya huruf ko itu letaknya makharijun huruf ko itu pangkal lidah paling belakang bacanya ko ki u tidak ko ti tu masalah ya salah ya salah ya salah ya nah alhamdulillah kami satu diantara banyak para ustaz-ustaz yang memiliki sanat al-quran periwayatan bacaan quran maka sebenarnya mungkin tadi bapak-bapak bertanya wih ustaz ko pake bismillah ada gak tadi yang bertanya tanya ngapa ustaz pake bismillah dalam riwayat imam hafaz an asim bin abin nujud dia pake bismillah saya tanya ke bapak-bapak bapak-bapak tidak pake bismillah baca al-fatiha bapak ikut riwayat imam siapa saya gak tahu pak ustaz nah itu salah ya yang hari kita baca kuraan yang kita baca itu riwayat imam siapa imam hafaz an asim bin abin nujud bukan riwayat imam nabi dari murid muridnya qalun atau warosh selama kita baca baca al-fatiha tadi bismillah dibaca ke imam hafaz itu makanya saya pake bismillah apa sanat quran saya sampai ke beliau aduh bismillah lapa ustaz kami kok tidak ada sanat ya entah itulah makanya maaf ini bapak-ibu kita ngaji belajar quran memang tidak tuntas nian jangan setengah setengah wak awal itu tidak apa-apa tidak apa-apa itu bang cecep itu santri yang itu peserta tahsin yang rajin yang rajin yang tidak masuk ya rajin sekali dua kali boleh itu ngapa tadi saya pakai bismillah ngapa sanat quran kami aduh bismillah pada riwayat bacaan imam hafaz an wasim jadi tahu oh iya itu riwayat imam hafaz kalau imam imam kolun imam waras iya cuman kalau nak baca pakai imam kolun min penek alhamdulillahi rabbin adami ar-rahmani rahim maliki yawm idin aja itu jadi kalau bapak ibu idak nak pakai bismillah riwayat kolun aduh baca quran baca fatihah itu mentang-mentang idak sama kayak kita bapak-bapak belakang subhanallah kecetnya salah iya salah itu riwayat lain nanti di belakang subhanallah idak salah pak bukannya yang salah kita yang tidak tahu kita yang tidak tahu ada riwayat lain begitu ibu di belakang tepuk tangan kan imam salah idak buk kalau gerakannya salah kalau gerakannya salah ibu tepuk tapi jangan tepuk tangan terus bukan itu bapak-bapak kalau gerakannya salah subhanallah pulang ibu tepuk tangan tidak berubah gerakannya tepuk tangan terus jangan tidak jadi ayat itu visi hidup kita mesti besar jangan sampai persimpangan sepersimpangan kita di dunia tidak menjadikan kita doa kita yang kita baca itu kan ihdinas sirat mustaqim ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus yang kayyim lurus apa maksudnya ya Allah arahkanlah kami dalam agama islam ini yang lurus visinya untuk apa maradotillah mendapatkan keberkahan Allah subhanahu nah diantara persimpangan jalan itu aduh nah contohnya tadi apa korun awalnya korun itu orang yang beriman tapi maaf ujian yang paling sulit tidak bisa dilewati itu adalah ujian kenikmatan ya kalau ujian nya sakit itu mudah kita lewatin ya sakit ujiannya jabatannya tidak naik naik 4 tahun harusnya naik 3A 3B 3C tidak naik naik ya itu biasanya kita bisa melewati ujian itu tapi kalau ujiannya dikasih harta kekayaan sama Allah itu beri pak beri pak ya ujian kenikmatan anaknya yang pertama dokter anaknya yang kedua bidan perawat punya klinik sendiri mulai emaknya merasa naik hati tinggi pak oh tinggi pak mulainya wih anak kulak sukses mulai mulai sombong mulai banyak kalau deposito 500 juta ke pucuk mulainya tinggi hati mulai ada rasa sombong jangan itu persimpangan persimpangan jalan yang akan biasa kita hadapi ya masyarat muslimin rahimahkubullah diantara ayat-ayat yang lain kenapa kita mesti punya visi besar tentang akhirat banyak ayat yang bercerita tentang itu ada contoh begini kalau riwayat waras tinggal boleh ya boleh baca begitu boleh 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 ya asap kita tahu kalau tidak tahu jangan jangan kalau tidak tahu ibu baca-baca saya itu tidak tahu ilmunya jangan jangan jadi baca quran itu ada 10 macam sesuai dengan riwayat imam Allah menyebutkan kenapa kita mesti punya visi besar dan kehidupan akhirat itulah yang lebih utama bagimu ketimbang kehidupan dunia dunia sebentar akhirat selamanya atau di ayat yang lain ada Allah sebutkan kalau yang tadi tahu curhat apa itu apa apa Wala akhirat khairun laka minal ola Wala saufi yotika rabuka fata Aduhai Aduhai ya Adul lagi Wabtahifimah Ataakallahu Dharul akhira Wala Tansan Sibaka minal dunya Wa ahsinkamah Ahsanallahu Ilaik Aduh bapak ibu baca Allah bibirnya monyong Allah ada Salah ya Yang boleh monyong kalau baca Quran itu Huruf uaw Tanda doma bae Aduh baca Kul huwa Allahu ahad Salah Salah Kul huwa Allah Allah Buka dek bibirnya Allah tidak Allah Salah ya Biasanya itu orang-orang dari Jawa Barat ya Allah Biasanya ya Orang-orang dari Jawa Barat Orang-orang Sunda Jeng Aimah Orang Sunda itu yang biasa suka Allah Salah Secara ilmu Tajwid Allah menyebutkan di dalam surah Al-Qasas Ya Ada itu Wabatagifi ma'atakallahuddarul akhirat Dan carilah bekal olehmu yang banyak Untuk apa? Untuk perkampungan akhirat Bukan perkampungan talang rimbo Bukan Tapi Kita kau nak balik ke apa? Al-Qadiyah Al-akhirat Kampung akhirat Makanya visi hidup kita kau mesti jauh ke depan Harus ke akhirat Ya Allah Jangan sampai Anakku Apa? Cucuku Istriku Dan yang lain-lainnya Itu Tidak bersama-sama Di akhirat Tidak Berkumpul lagi Ndaknya kan kita Kau lah ngumpul di dunia Ngumpul juga di akhirat Tentu saja Ngumpulnya Masuk suruhku Inilah beberapa hal Yang mesti kita perbaiki lagi Tidak apa-apa Ibu-ibu Bapak-bapak Tidak bersama-bapak Kalau lagi bulan mudo Ibu-ibuku imannya naikkan Bulan mudo Coba lah bulan tua Hari kalau bulan tua kan Ayolah payah Imannya mulai turun Jangan Jangan Mudah-mudahan bermanfaat Karena kami akan ngajar lagi di Indotama Kami ngajar lagi Tadi sudah ada yang nelfon Mohon maaf Kalau ada salah Khilaf Lupa Menyinggung perasaan Para jamaah Bapak-bapak yang berbahagia Kepada Allah Kita minta Apun semua Astagfirullahaladzim 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 Liwalakum walisail muslimina wal musliman Wal mu'minin wal mu'minan Fastagfiru innahu wal wafurul ma'im Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdika Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullahaladzim 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 Terima kasih.